Halo semuanya, di video ini Miss Anna akan memperkenalkan materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 11 ini. Di bab pertama, kita akan mempelajari mengenai sel. Setelah mempelajari ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi sel, serta bioproses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan, serta diharapkan dapat menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Di bab ini, kalian akan diberi dua tugas, yaitu tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Tugas pengetahuan itu berupa latihan-latihan soal, dan tugas keterampilan mengenai difusi. Jadi, kamu bisa mempraktekan di rumah, lembar kerjanya akan Miss Anna berikan di selanjutnya. Di bab berikutnya, yaitu bab kedua, kita akan mempelajari tentang jaringan, baik jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan. Diharapkan, setelah mempelajari bab jaringan ini, kamu dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Yang kedua, diharapkan kamu juga dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Untuk penugasannya, sama ada tugas pengetahuan, itu berupa soal-soal latihan, dan tugas keterampilan berupa portofolio. Nanti akan ada artikel mengenai iklan kosmetik, kamu dapat menganalisis dari iklan kosmetik tersebut, dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Di bab selanjutnya, bab ketiga, kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Diharapkan, setelah kamu mempelajari sistem gerak ini, kamu dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses, dan gangguan fungsi apasajakah yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Untuk penugasannya, Tugas pengetahuan berupa latihan-latihan soal, dan tugas keterampilannya itu proyek mengenai pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Di bab keempat, kita akan membahas atau mempelajari sistem sirkulasi, atau dikenal dengan sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kamu dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses, dan gangguan fungsi apasajakah yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Penugasannya sama ya, ada tugas pengetahuan berupa latihan-latihan soal, dan praktek menghitung denyut nadi. Ini prakteknya mudah banget, seperti tadi ya, misalnya akan memberikan lembar kerjanya. Dan terakhir, kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Di bab ini, diharapkan kamu dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi dan bioproses, serta gangguan fungsi apasajakah yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Untuk penugasannya, ada dua macam, yaitu tugas pengetahuan berupa latihan soal, serta tugas keterampilannya berupa proyek. Nanti saya akan berikan artikel mengenai anoreksia. Kalian bisa mempelajari, memahami, dan menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran. Bye! Terima kasih.